Australia baru saja menyelesaikan COVID-19 dan kali ini yang mengantai 4.000 di bawah kemudahan Menteri, Alponi, Albania Indonesia adalah ekonomi yang sangat penting di dunia kita hidup di dunia yang berada di masa depan seperti apa sistem politik di Australia China, India dan Indonesia sebagai giant saya akan untuk menjelaskan cara sinyal Persembah kemuran Australia yang berarti dikepalai oleh Ratu Elizabeth II saat ini berdiri sejak 1901 namun untuk menjalankan negara dengan efektif ditunjuklah gubernur jeneral yang direkomendasikan oleh Parlemen dan saat ini gubernur jeneral yang mulia David Hurley adalah gubernur jeneral yang mahir berbahasa Indonesia Tahun ini menandai peringkatan 70 tahun hubungan diplomatik antara Australia dan Indonesia kesahabatan yang sangat baik untuk menunjukkan beberapa hubungan penting antara kedua negara sistem perwakilannya terdiri dari dua majelis yaitu Dewan Perwakilan atau House of Representative dengan anggotanya member of Parlemen dan Senat dengan anggotanya Senator para menteri atau anggota kabinet berasal dari majelis ini dengan prinsip solidaritas Parlemen yang berarti semua kabinet bertanggung jawab kepada Parlemen Australia bersistem federal dengan enam negara bagian yaitu New South Wales, Victoria, Western Australia, South Australia, Queensland, dan Tasmania dan juga dua teritori yaitu Australian Capital Teritori, Tempat Ibu Kota Canberra, dan Northern Teritori Apa beda teritori dengan negara bagian? Pada prinsipnya sebenarnya sama saja mereka memiliki sistem pemerintahan dan juga pemilunya sendiri namun seluruh kebijakannya berada di bawah kendali pemerintah federal Menurut Undang-Undang Dasar Australia pemerintah federal memiliki kuasa penuh atas politik luar negeri, perdagangan, pertahanan, dan imigrasi selebihnya diserahkan kepada masing-masing negara bagian kejadian desa Dian salah satu Dewan Perwakilan atau hostlock representatif terdiri dari 1507 kursi di mana masing-masing mewakili area geografis spesifik yang disebut juga Electorate Dari masing-masing elektronik tersebut rata-rata harus mendapatkan 113.000 suara Oleh sebab itu dari 3 negara bagian terbesar di Australia saja Yaitu New South Wales, Victoria, dan Queensland Sudah akan terdapat 77% member of parliament yang akan berbakti selama 3 tahun Dan pemenang pemilu adalah yang bisa mendapatkan 50% plus 1 atau 76 kursi Nah, yang menjadi Perdana Menteri adalah ketua dari partai atau koalisi pemenang pemilu Lalu, untuk mengimbangi komposisi dari lower house tersebut Upper house atau senat dibuat dengan komposisi adil atau rata dari masing-masing negara bagian Dimana masing-masing negara bagian mendapatkan 12 jatah kursi Sementara Tentori mendapatkan 2 kursi Sehingga total terdapat 76 kursi dari para senator Apa sih bedanya? Saya mulai dari senat ya Para senator berkewajiban untuk mereview kebijakan pemerintah Yang juga berasal dari Dewan Perwakilan Senator dipilih untuk masa bakti 6 tahun Namun untuk menjaga kesimbangan keterwakilannya Maka setengah dari jumlah tersebut hanya akan berbakti selama 3 tahun Nah sekarang mengenai sistem partai Seakan-akan hanya ada 2 partai di Australia ini Namun ternyata ada banyak partai di Australia Partai tertua adalah partai buruh atau Australian Labour Party Dan partai lainnya adalah partai liberal Yang diketuai oleh Scott Morrison pada pemerintahan sebelumnya Biasanya partai liberal berkoalisi dengan The National, Country Liberal Party, dan Liberal National Dan mereka sudah melakukannya pada beberapa pemilu sebelumnya Sehingga seakan-akan terdapat koalisi permanen Terdapat juga partai hijau dan anggota-anggota dari independen Yang memberikan dimensi tersendiri bagi pemilu di Australia ini Siapakah para anggota independen ini? Ya mereka adalah koalisi koalisi yang memang tidak berakiliasi pada partai politik atau koalisi manapun Biasanya pada sedang-sedang parlement yang berbentuk U-shape Pemerintah atau pemerintah akan berada di sebelah kanan dari negubah parlement atau speaker of the house Sementara oposisi akan berada di sebelah kiri Dan para independen yang beroparmen dari independen akan berada di tengah-tengah dari pursi di parlement Kita harus menang Ya mereka menangkan pola Nah pola ini sehat sangat keren Tapi jika Anda pergi ke contes di atas di atas di atas Itu lebih mudah kan? Tapi Mereka pun menangkan pola exit Oh saya tidak ingat di atas pola exit Anda bisa benar Saya tidak ingat apapun Jadi saya pikir itu tidak benar Pemilu di Australia sifatnya wajib Dan kewajiban ini sudah menjadi prinsip sejak awal demokrasinya Jika sudah memiliki syarat dan tidak memiliki Maka akan mendapatkan rendah 20 dolar Dan jika tidak bisa menjelaskan alasannya Maka bisa dipanggil oleh pengadilan Dan mendapatkan rendah sebesar 188 dolar Dan kabinetnya hanya akan terdiri dari para anggota majelis Apakah mereka member of parliament atau senator Pihak oposisi juga akan memiliki shadow minister Atau menteri bayangan Tidak jarang media di sini Memawancarai menteri dari kabinet Ataupun menteri bayangan Pada satu forum bersamaan Untuk membandingkan pandangan politik masing-masing Seperti halnya di Indonesia Juga terdapat masa-masa sidang parlemen Rata-rata di Australia akan terdapat 18 hingga 20 minggu Masa sitting parlemen dalam satu tahun Disinilah akan terlihat jelas ide Kemampuan berdebat Kedewasaan berpikir Dan karakter Baik dari pemerintah Oposisi Dan anggota dewan lainnya Seperti ini Menarik bukan Tidak akan ada jurubicara Mulai dari perdana menteri Para menteri Tokoh oposisi Bahkan dari para premier Negara bagian dan menteri-menterinya Mereka pada saat sidang Ataupun pada saat wawancara Isu-isu tertentu Secara rutin Ditonton live oleh para pemilihnya Dan bahkan Dapat diakses di seluruh dunia Pada era internet of things saat ini Demikian sekiranya tentang politik Australia Sampai jumpa pada seri-seri informasi berikutnya Tidak ada. Kedua. Kedua. Kedua.